selamat menikmati ada 250 gram kacang tanah ada sedikit daun bawang yang sudah aku potong-potong 1 senok teh garam 1 senok teh penyedak rasa 4 siung bawang putih yang sudah aku halusin 1 senok teh merica bubuk ada terigu, 250 gram ada tepung tapioca, kurang lebih 120 gram oke disini sudah aku siapkan wadah langsung aja kita masukkan semua bahan-bahan tadi ada tepung terigu daun bawang yang sudah kita potong-potong bawang putih garam penyedak rasa dan juga marija bubuknya ya teman-teman setelah itu tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur bumbu-bumbunya nah kalau udah dirasa udah tersampur semua selanjutnya tinggal kita masukin air ya nah airnya ini hangat-hangat kuku ya teman-teman jadi gak terlalu panas yang sedang aja nah kita masukinnya sedikit-sedikit aja sambil kita aduk-aduk biar kita tahu kekentalannya atau si adonannya itu agar kalis gitu ya bisa nanti kita cetak atau kita bulat-bulat buat bikin chill nah ini kayaknya kurang kita masukin kita adun lagi ya teman-teman sampai hasil yang kita inginkan oke nah ini hasilnya kayak gini lanjut kita mau cetak atau kita bulat-bulat nah sebelumnya disini udah aku siapin ini buat rebusan udah aku panasin sebelumnya dan lanjut kita mau cetak si adonannya ini bentuk bulat-bulat ya jadi ini aku tangannya udah pakein sarung tangan dan juga aku lapisin minyak biar dia gak nepel nah seperti ini untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaiin ya mau yang lebih kecil atau yang lebih gede nah ini hasilnya setelah aku masukin semua adonannya nanti tinggal kita tutup dan kita tunggu sampai si chill itu ngambang ya teman-teman jadi kalau ngambang itu artinya chill udah siap disajikan dan kita tiriskan atau udah matang ya oke nah sambil kita nunggu chill kita mau bikin bumbunya dulu nih nah pertama disini aku mau goreng dulu kacangnya jangan terlalu lama ya teman-teman nanti bisa pahit setelah itu nanti tinggal kita angkat dan kita blender nah ini dia ini cabai yang udah aku rebus dan udah aku halusin kita langsung aja masukin ke dalam minyak yang udah kita panasin kita aduk-aduk nah kita tunggu sampai aromanya keluar dan wangi gitu ya teman-teman nah ini bagi bumbu kacangnya nah ini udah mulai keluar minyak-minyaknya tinggal kita masukin kacangnya atau kacang yang udah kita halusin tadi yang sebelumnya kita goreng nah kita langsung campurin aja ke dalam campuran cabainya ini nah ini udah tercampur semuanya seperti ini nah nanti kita tinggal masukin pelengkap-pelengkapnya aja ya teman-teman kita tambahin kecap ini aku pakai kecap manis ini secukupnya aja ya jadi kita kira-kira aja aku gak bisa naker lalu kita aduk-aduk biar semuanya tercampur nah kalau udah kita tambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml 50-100 ml lah jangan terlalu banyak aku tambahin saus sambal saus sambal kemasan aja biar praktis lalu tambahkan sedikit garam kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai menidih ya atau mateng atau sampai keluar minyak-minyaknya nah ini hasilnya seperti ini jadi ini minyak-minyaknya udah keluar kita langsung aja masukin atau kita celupin si celupin ini yang udah kita angkat dan kita tiriskan seperti ini nah ini nah udah tinggal kita aduk-aduk nah kita masak sebentar nah nanti kalau udah dingin kita sajikan nah ini dia hasilnya teman-teman ini tuh bener-bener super duper enak banget teman-teman wajib nyoba di rumah ya oke jangan lupa ya video aku like, komen, share dan subscribe video aku sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notification video dari saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.